Kenalan bersama pengusaha muslim dan peluang usahanya Taruf yuk bersama Abu Zaki Kembali lagi dengan program Taruf yuk Program yang mengenalkan berbagai macam pengusaha-pengusaha Islam di seluruh Indonesia Kali ini kita kedatangan seorang pengusaha yang sangat luar biasa Karena si pengusaha ini mengenalkan bagaimana sih caranya menguasai atau bisa berbicara bahasa asing Tapi tetap dengan stay tune di rumah Jadi gak harus ketergantungan dengan guru dan dengan siapapun Nah kemampuan bahasa asing ini sudah menjadi kebutuhan Sebetulnya sudah menjadi kebutuhan menghadapi pesatnya teknologi di dunia usaha Hanya tidak semua orang mengetahui bagaimana ya caranya untuk bisa menguasai bahasa asing Atau bisa berbicara selain bahasa yang sekarang yang kita kuasai Katakanlah saya sekarang berbicara bahasa Indonesia Bagaimana menguasai bahasa Arab dengan mudah tapi tetap di rumah Tanpa ketergantungan dengan guru Nah disini kita kedatangan seorang tamu yaitu Bapak Daden Tauhid Yudhanegara Sebagai pemerhati pendidikan dan perkembangan anak Dan sebagai language consultant expert Langsung kita siapa aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya sehat Pak Alhamdulillah Walau sering di rumah terus tapi sehat Alhamdulillah Mudah-mudahan ya Pak jadi kali ini di program Ta'aruf Yu ini kita bincang ringan sebetulnya Pak Mengenalkan program atau usaha atau apapun yang bermanfaat untuk pemirsa WSL TV dimanapun berada Yang pertama nih Pak Ini Bapak ini dibawah naungan Bentara Edukasi Prima sebagai Direktur Bentara Edukasi Prima Berarti bisa dijelaskan Bentara Edukasi Prima ini bergerak di bidang apa Pak? Ya Para pemirsa WSL TV di rumah atau dimanapun Anda berada Perkenalkan Bentara Edukasi Prima salah satu lembaga Sebenarnya sih bukan lembaga yang kita kumpulan aja kita bikin PT Nah yang misi kita ingin mencerdaskan bangsa dari bahasa Karena dengan bahasa kita bisa berkomunikasi dengan dunia Kalau hanya bahasa Indonesia kita kan hanya di Indonesia Tapi bagaimana caranya teman-teman kita di luar sana bisa berkomunikasi dengan dunia Sehingga bisa berpeluang usahanya lebih banyak Kemudian belajarnya juga lebih banyak juga Lebih berpeluang luas Dan visi saya juga sebenarnya sih ingin supaya nanti bangsa-bangsa kita itu Tidak ketinggalan jauh dari bangsa-bangsa lainnya Dan kita lebih siap untuk menghadapi era globalisasi Atau siap untuk berkomunikasi dengan luar Dan siap juga untuk tidak ketinggalan dari semua aspek Terutama dari usaha ya Nah sehingga saya mencari metodologi Bagaimana caranya kita atau pembelajar menguasai bahasa asing Misalnya bahasa Inggris Bahasa Mandarin Bahasa Arab Bahasa Jepang Semua bahasa Karena metodologinya sangat mudah Dan diteliti oleh satu orang yang pakar Yang sudah pakar Mr. Jack Ruston namanya dari Rusia Di London ada satu lembaga bahasa terkemuka Yang betul-betul memperdalam atau melihat Bahwa kenapa sih semua manusia itu Mau menguasai bahasa asing sulit Padahal sebenarnya mudah Sangat mudah Nah ini yang akan kita bahas sama-sama ya Sekarang satu jam ke depan Bagaimana cara mudah Apalagi sekarang masih di karantina Ya betul Nah sambil kita yang beribadahnya lebih kuat Lebih baik kan Karena di rumah kan Nah sisihkan waktu satu jam satu hari Untuk belajar bahasa asing Insya Allah dalam satu bulan sudah terasa Kemampuan bahasa asing tersebut Apakah bahasa Inggris Apakah bahasa apa aja Tergantung dari satu metodologinya Dan keduanya ada media pendukungnya Harus ada media pendukungnya memang Konteksnya disini pak Menguasai bahasa asing itu Lebih ke berbicara kah Atau menulis Atau mendengar Atau seperti apa Apa semuanya bisa kita kuasai pak Oke betul itu pertanyaan Jadi gini Saat sekarang Untuk menguasai bahasa asing Kan belajar bahasa Inggris Belajar bahasa Arab Betul Nah untuk belajar bahasa Arab kan Kebanyakannya kita harus Menguasai strukturnya terlebih dahulu Grammar kali ya Nah seperti bahasa Inggris Grammarnya Kalau bahasa Arab saya dulu Pernah juga harus hafal Nahusorofnya Betul Dan saya tidak bisa gitu kan Dan banyak sekali Sehingga Mempelajari bahasa Suatu bahasa asing Fikiran kita betul-betul Sudah habis untuk Menguasai atau belajar struktur Misalnya salah satu aja Harus menghapalkan kosa kata Nah dengan ini Konteks yang tadi ini Metodologi ini memang kita Hilangkan Atau forget it for the time being about grammar Misalnya tentang strukturnya Itu hilangkan dulu Yang sekarang disini harus dilakukan apa? Kita kan ingin berlatih berbicara Kita ingin berlatih berbicara Kita ingin bisa berkomunikasi Betul Sama aja seperti bayi Ingin berbicara dengan ibunya Bagaimana kan caranya? Dia tidak menghapalkan kosa kata kan? Hanya mendengar Iya kan? Hanya mendengar Dia tidak Apalagi Menghapalkan kosa kata Dan dia juga Tidak belajar bahasa ibu kan? Tidak belajar bahasa ibu Tetapi berlatih Berlatih apa yang dia dengar? Iya Nah jadi tadi Konteksnya apa? Akan bisa apa? Bisa tentu bisa Bicara paling-paling penting ya Bicara Bicara berkomunikasi Nyambung Nah kedua Karena memang ada metodologinya Ada juga media pendukungnya Bisa membaca Bisa membaca Kemudian juga Bisa mendengar Karena kan ada medianya Sehingga di dalam Misalkan terlalu bahasa Inggris Dengan TOEFL misalkan Yang dinilai kemampuan apa? Listening skill Iya Kemudian reading skill Kemudian speaking skill Writing skill Nah itu semuanya pasti dapat Kalau ada mediatornya Ada medianya ya Ada medianya Media itu memang sudah lengkap Karena memang Saya waktu dulu belajar Dari satu lembaga bahasa terbuka di London Ada satu paket Itu menyajikan semua aspek Kemampuan seseorang untuk bahasa Tetapi yang paling penting diutamakan Itu harus bicara dulu Harus bisa mampu bicara dulu Tanpa Memikirkan grammar Tanpa Harus menghapalkan kosa kata Tanpa harus hadir di kelas Tanpa harus ketergantungan guru dan waktu Ini paling enak Dan saya sudah buktikan Dan beberapa orang bahkan Metodologi ini sudah Help more than Thousand people gitu di luar sana ya Bahwa mereka itu Bisa Dan mungkin juga para pemirsa TV juga sudah Sudah tahu ya Berapa banyak Pahlawan devisa kita Yang dikirim kemana-mana Oh iya betul Betul Pak Nah mereka kan disana Tidak belajar Bahkan mereka disini Belajar dulu bahasa Inggris misalnya Karena mereka akan dikirim ke Singapura Karena mereka kan masih Kategorinya SD Lulusan SD SMP Paling gitu kan Jadi bahasa Inggris kan tidak bisa Sebelum pergi ke sana Mereka kan diajarkan dulu disini Tetapi tetap tidak bisa Jangankan mereka Saya aja dulu Diajarkan bahasa Inggris Tetap tidak bisa Hanya bisa menulis Hanya bisa Apa namanya Mengikuti ulangan Mendapatkan nilai Tapi bicara tetap tidak bisa Tetap tidak bisa Tidak bisa Sudah belajar Sudah belajar Nah saatnya mereka Si pahlawan devisa itu Pergi ke Singapura Atau ke Arab Atau ke Hongkong Nah mereka diteliti Saya juga pernah mengeliti Berapa bulan Anda bisa bicara Bisa berkomunikasi Dengan tuanya Dengan nyonya Bahasa Arab Atau bahasa Mandarin Atau bahasa Inggris Itu kata dia Satu bulan Saya sudah bisa Satu bulan sudah bisa Kedua bulan sudah lebih lancar Tiga bulan saya sudah Bisa bercanda Sudah bisa berantem Kalau pada dan meneliti Kira-kira apa yang membuat mereka Sekarang para TKW Atau TKI Atau pahlawan devisa ini Ada yang sebagian Ke Arab Saudi Ada yang sebagian Ke Timur Tengah Betul Mereka pulang Bisa berbahasa Arab Iya Tanpa belajar Hanya mendengar Tanpa belajar Yang ke Hongkong Atau yang ke Singapura Katakanlah pulang Bisa berbicara bahasa Inggris Yang bisa diteliti Yang bisa kita pelajari Kenapa bisa seperti itu pak Nah ini Metodologi ini Oleh Jack Krastan itu Memang diteliti Bahwa sebenarnya sekarang Untuk sementara Belajar bahasa Berlatih berbicara dulu Kuasai dulu Kuasai dulu Bagaimana caranya dia Bisa berkomunikasi Bisa Bisa paham Bahwa apa yang akan dipelajari Dan yang pertama Keinginan kita Untuk mewasi bahasa itu Jadi jangan mau belajar Bahasa Inggris Karena kita Ingin mendapatkan nilai Sementara Yang paling penting Saya ingin Bisa bahasa Inggris Dan saya ingin Pergi ke luar negeri Atau gimana Atau ingin Berbicara dengan orang asing Bisa seperti itu Jadi itu Ketentuannya Dan tidak usah Memikirkan dulu strukturnya Apa yang harus dilakukan Menurut Jack Krastan itu Pertama Harus banyak dengar Makanya kenapa Para TKI TKW tersebut kan Dia tanpa buku Tanpa apa-apa Sebulan sudah bisa Karena banyak mendengar Banyak mendengar Dan dilakukan setiap hari Ya kan Mendengar Melihat Dan dilakukan setiap hari Kalau tidak setiap hari Ada kemungkinan bisa Enggak mungkin Bayangan aja Kalau Ahi mempunyai Putra Bayi Terus ibunya Bicaranya Senin Kamis Waduh Luar biasa Kapan membicara-bicara Berarti yang Yang pasti itu Yang pertama Mendengar tiap hari Mendengar harus tiap hari Mendengar kalau bisa melihat Tapi dengan mendengar pun juga kan Orang yang tidak bisa melihat Juga bisa-bisa bicara kan Jadi mendengar setiap hari Nah disini Outputnya berbicara Pasti Karena inputnya mendengar Pasti outputnya berbicara Tapi kalau untuk pertama-tama kan Pasti mereka itu kan Belum mampu mengeluarkan Karena satu Takut salah Apalagi kalau kita Belajar bahasa Inggris dulu Atau belajar bahasa Mandarin dulu Itu kan Kalau kita mau Seperti saya ya Alami Mungkin Ahi juga pernah mengalami juga Kalau kita ingin berbicara Pasti mikir dulu Pasti Takut salah Takut diketawain Iya pasti Nah seperti itu Karena kita kebanyakannya begitu Begitu kita berbicara bahasa Inggris Pasti diomongin Aduh Baru aja disini Kok udah bisa Udah ngomong bahasa Inggris Kesundah-sundahan Kayak gitu Kebatak-batakan Nah seperti itu Jadi konsep ini Perlu dipahami Oleh calon pembelajar Bahwa sekarang kita Berlatih Berbicara Setiap hari Saat dikarantina Supaya satu bulan ini Mungkin kalau misalkan Naudulah Jangan sampai dua bulan Tiga bulan Namazubillah Tapi paling tidak Satu bulan pertama ini Dengarkan dulu Misalnya gini Kita ingin Belajar bahasa Inggris Tinggal Ada satu Misalkan Saya dulu pernah Belajar Ambil dari buku Dari buku ini Saya Berlatih Karena di buku ini Ada CD Untuk mendengar Ada buku untuk membaca Begitu didengar Misalkan kayak gini Ini pertama-tama Sampai sekarang Saya masih ingat Saya belajar bahasa Inggris Dulu begitu masih kaset Pertama kali Pertama kali Terus Saya pertama Terus Lagi Terus Eh Ternyata bisa Saya praktekkan lagi Ke bahasa Perancis Bahasa Perancis kan beda Nulis sama Kalau bahasa Inggris Lebih sulit Lebih sulit Karena bahasa Inggris ini Kita sudah punya dasar Dari SMP sampai SMA Belum kursus Jadi bacanya sudah mending lah Tapi kalau bahasa Perancis kan susah Nah begitu kita buka Buku Kemudian kita dengar Oh Ini harus dibacanya Nah begitu saya dengar Oh berarti nama saya Terus baru saya mau tanya ke bapak Itu artinya apa pak Nah di dalam buku itu kan ada artinya Pak ini semakin menarik Ini pak obrolan kita Kita stop dulu sebentar ya pak Jadi untuk Pemirsa WSL TV Kita akan lanjutkan kembali Perbincangan kita Dengan Bapak Daden T.I.U.D. Negara Sebagai Consultant Language Consultant Expert Dari Bentara Edukasi Prima Kita Jeda setelah berikut ini Kenalan bersama pengusaha muslim Dan peluang usahanya Taruf yuk bersama Abu Zaki Kenalan bersama pengusaha muslim Dan peluang usahanya Taruf yuk bersama Abu Zaki Kembali lagi bersama saya Abu Zaki Dalam program Taruf yuk Kenalan dengan pengusaha-pengusaha muslim Di seluruh Indonesia Beserta peluang usahanya Nah kali ini kita kedatangan tamu Mungkin yang baru bergabung di WSL TV Kali ini kedatangan tamu Pemerhati pendidikan dan perkembangan anak Berikut Apa Pak Language Consultant juga Language Consultant Expert juga Untuk pemirsa WSL TV Yang mau bergabung Atau mau langsung Mau tahu informasinya Tentang apa yang sudah disampaikan Oleh Padaden T.I.U.D. Negara ini Langsung saja kirim daftar WA atau SMS Dengan format nama Dan alamat lengkap Nama serta alamat lengkap Langsung dikirim ke 0811 88 77 27 Saya ulangi lagi Nama serta alamat lengkap Langsung kirim ke 0811 88 77 27 Atau yang ada di layar kaca Anda Langsung boleh tanya Pertama tanya Ini produknya seperti apa ya Yang kedua mau tahu Tentang peluang usahanya juga boleh Seperti kayak gitu Kita lanjut perbincangan kita Dengan Pak Daden Ini kan tadi sudah dijelaskan Bagaimana tentang Menguasai bahasa asing Dengan mudah Pak sebetulnya Menguasai bahasa asing itu Untuk siapa saja sih Pak Ada kalangan tertentu gak Kalau misalnya sekarang Katakanlah saya umur 70 Aduh saya bisa gak nih Atau saya umur 2 tahun Saya bisa gak Seperti kayak gitu Pak Untuk bahasa asing sebenarnya sih Range usia sih Memang dari bayi Sampai dengan Ya sebelum meninggal lah Sebetulnya Iya sebetulnya Semua kalangan bisa ya Pak Semua kalangan bisa Bahkan Kalau untuk Lebih dini Lebih baik Kenapa Karena anak-anak itu Bisa mampu menyerap Lebih dari 3 atau 4 bahasa Tanpa belajar bahasa Nah ini bedanya kan Anak Gimana Pak diulangin Anak itu Anak-anak itu Bisa berbahasa asing Lebih dari 4 bahasa Lebih dari 4 bahasa Misalnya Misalnya Bahasa Arab Bahasa Inggris Bahasa Perancis Bahasa Mandarin Bahasa Spanyol Betul Ada sampai 7 bahasa 7 bahasa Poliglot Iya dan itu memang Sudah dibuktikan Dan beberapa Video Mungkin Para pemirsa Di rumah Juga kan Sudah melihat Ada Bella Deviat Nikina Yang dari Rusia Bahasa Arabnya Fasih Bahasa Arabnya Fasih Bahasa Mandarinnya Bagus Padahal orang Rusia Bahasa Rusia Udah pasti Karena orang Rusia Bahasa Rusia Pasti lancar Yang kedua Bahasa Arabnya Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Perancis Dan tidak hanya Berbicara She can write She can read Gitu loh Di usia 4 tahun 4 tahun Karena dari Dari dininya Dia ini memang Diasui oleh Beberapa Asisten rumah tangga Yang berbeda bahasa Nah Jadi kembali lagi Bahwa Metodologi Berbicara Metodologi Berlatih Berbicara Itu pertama Yang harus dilakukan Satu Niat Niat bahwa Saya ingin menguasai Bahasa Inggris Menguasai bahasa asing Di luar bahasa Inggris ya Pak ya Oke lah Misalkan taruh Contoh bahasa Inggris Tadi Bahasa Inggris Kemudian Karena sekarang Sedang di karantina Kita kan Banyak sekali Waktu yang bisa Dibunakan Lebih banyak di rumah ya Pak Iya Lebih banyak di rumah Sayang Kalau cuma pas keluar rumah Gak bisa apa-apa Iya Dipakai tidur terus Sayang kan Ibadah Sudah terpenuhi Misalkan ya Sisakan satu jam Sisakan satu jam Niat Niat Misalkan ingin belajar Bahasa Inggris Kenapa Saya ingin Bisa menaklukan Bisnis ke luar negeri Atau kemanapun Gitu kan Misalkan Dan Kesatunya Paling pertama Kalau seseorang Menguasai bahasa asing Bahasa apa saja Terutama bahasa Inggris Yang mendunia Itu confidence-nya Rasa percaya dirinya tinggi Walaupun dia tidak Pinter-pinter amat Gitu ya Iya betul Tetapi kalau Bahasa Inggrisnya Terkuasai Itu beda Dan bukan hanya bisnis Kali-kali buat Syaar juga kan Kalau dari Bahasa Arab Bahasa Inggris Semuanya Semuanya Lebih global Iya Untuk Syaar itu Lebih bagus Apalagi Misalkan Bahasa Inggris Diundang kemana Oke Jadi tadi niat ya Keduanya Harus sesihkan waktu Satu jam Sehari Satu jam sehari Sehari Minimalnya lah Satu jam sehari Atau minimalnya mungkin Setengah jam Satu jam itu Untuk mendengarkah Atau apa semuanya Nah Satu jam itu Satu jam dulu ya Pokoknya waktu Kapan saja Mau pagi Mau sore Mau malam Memang yang bagus Dalam kondisi alfa Yang kita betul-betul Sedang dalam keadaan Tenang Biasanya pagi Enggak sore Nah kemudian Ketiganya Harus mengetahui metodologinya Tadi kan Pertama Harus banyak mendengarkan Harus banyak Melihat enggak Enggak terlalu Berlatih Melihat Dan mendengarkan Mendengarkan Dan ada Mediatornya Ada medianya Nah media yang saya dulu Lakukan Dari Lingwa pun Dulu saya di Lembaga Bahasa Terbuka Itu ada buku Ada CD Cuma dua aja Buku ada CD Dan sekarang kan ada video Gitu kan Sekarang-sekarang ini Kalau dulu kan cuman buku Sama CD Nah buku dengan CD itu kan Memang CD diperdengarkan Betul Dulu kan masih ada CD player ya Kalau sekarang sudah enggak ada Flashdisk lah sekarang Iya sekarang mungkin Di comfort ke flashdisk ya Nah jadi dengan Saya baca Seperti saya baca aja Baca Bahasa Mandarin Cuman saya baca Lihat Dengar Itu aja diulang-ulang Ulang-ulang Dapet Bahasa Inggris pun juga dapet Lidah saya yang tadinya luntur Dalam bahasa Inggris Eh yang Maaf maaf Yang tadinya kaku Jadi lentur dalam bahasa Inggris Lebih-lebih bagus Kenapa? Karena tiap hari Saya berlatih Apalagi kalau anak-anak Anak-anak sangat mudah Kalau anak-anak disediakan Sarananya Pendukungnya Yaitu berupa buku Berupa media Berupa segala macam Yang mendukung Itu lebih mudah Apalagi sekarang masa karantina Lebih mudah Jadi Ibu, bapak Tidak bisa bahasa Inggris Ingin supaya anaknya bisa bahasa Inggris Sekarang ke sekolah sulit Hadirkan Medianya Kemudian Perdengarkan Perlihatkan Sekarang ada yang namanya Diding pen Pakai gitu kan Supaya dia bisa meniru Sebenarnya bahasa itu Meniru Tirulah Apa yang dia dengar Dengan pengucapan Pengucapan yang tepat Supaya nanti Kita itu bisa betul-betul Pengucapannya benar Dan Pemahamannya juga dapat Tuh Jadi Kembali lagi tadi Niatkan Kemudian sisikan waktu Kemudian juga Harus ada Media pendukungnya Itu harus Media pendukungnya memang Harus betul-betul Dihadirkan Karena kalau tanpa Media pendukung Tidak bisa Nah Media pendukung Yang dari kami Yang saya lakukan dulu itu Itu memang betul-betul Sudah terstruktur Grammar-nya sudah ada Kosa katanya sudah ada Kemudian latihan-latihannya Sudah ada Jadi kita tinggal Pergunakan Jadi Tidak hanya mendengar saja Coba tadi kembali lagi Para pahlawan devisa Yang pergi ke Singapura Betul Nah mereka kan tidak pakai buku Tidak bergrammar Langsung ya pak Kalau itu Langsung Langsung mendengar aja Tetapi kan apa yang dia dapat Dia adapt Dan dia akan seperti itu Nah Kalau kita mendengarkan Dengan struktur bahasa yang benar Grammar-nya benar Tanpa belajar grammar Kita punya bicara Sudah bergrammar Kita sudah punya prononisation Yang atau pengucapan yang benar Nah kalau Kalau seperti Para pahlawan devisa tadi Di Singapura Itu gak pernah kedengaran Benar bahasanya Tapi Apa yang diperoleh mereka Mereka pede Bisa bahasa Inggris Apalagi kalau mereka Poles lagi Dengan mempergunakan Mediator tadi Lebih bagus Pak Padaden disini Disini bentara edukasi prima Sebetulnya menawarkan Apa yang Pak Padaden Ada berapa bahasa Kalau misalnya ditawarkan Terus Pencapaiannya itu Apa namanya Melihat pencapaiannya Seperti apa Ketika nanti Katakanlah Punya medianya Seperti ini Misalnya Katakanlah Punya medianya Atau nanti yang disupport Sama Pak Padaden Dari Bentara edukasi prima Ada medianya Dan segala macam Untuk melihat Keberhasilannya itu Seperti apa Oke baik Jadi yang kami tawarkan Dari bentara edukasi prima Pertama Apabila Anda sebagai pembelajar Ingin menguasai Salah satu bahasa Itu Kita akan tawarkan Ikuti metodologinya Dan hadirkan Sarana pendukungnya Berarti harus membeli Itu yang pertama Ya pertama Harus memiliki Keduanya Yang saya inginkan Kalau kita sudah Merasakan bahwa Kita mampu Mendapatkan kemampuan Tersebut Kenapa kita Tidak bisa sharing Kepada yang lain Berarti itu Peluang Peluang usaha Peluang usaha Setelah Nanti Pembelajar ini Betul-betul Merasakan bahwa Saya bisa Setiga bulan Berbicara bahasa inggris Kenapa Tidak disaringkan Kepada yang lain Nah berarti itu kan Tidak di training pun Dia sudah dapat Apalagi kalau kita Sediakan juga training Bagaimana cara bicaranya Bagaimana Kita bukan Menjual dengan cara Memaksakan Supaya beli Tidak Tetapi lebih ke Ibadah Bahwa kita ingin Mereka Supaya Sama dengan kita Minimal bisa Berbicara bahasa inggris Atau bahasa arab Ada layanan konsultasinya Gak sih pak Dari bapak Sebenarnya mudah Pasti ada Ada ya Pasti ada Untuk konsultasi How to use The program Atau produk Ataupun juga Konsultasi Bagaimana menawarkan Kepada yang lain Sharing kepada yang lain Supaya nanti kita Tidak terlihat Menjual Memaksa Tetapi lebih ke Sharing Ibadah Sharing Share Ibadah Supaya bisa Menguasai bahasa lain Selain bahasa yang dikuasainya Betul Karena kan Saya bilang tadi Pede Meningkat Dan karena disini Ada peluang usaha Berarti kan kita juga Mempunyai Kesempatan untuk mendapatkan Income tambahan Walaupun Misalkan bekerja Atau gimana Ini kan cuma ngobrol Misalkan Mau bisa bahasa Arab Tidak punya Tidak punya waktu Untuk hadir Karena disini Tidak ketergantungan waktu Tidak ketergantungan waktu Tidak ketergantungan tempat Tempat Dimana aja bisa Tidak ketergantungan guru Berarti Mau ada guru Tidak ada guru Pokoknya bisa Bisa Karena kan di media ini Ada guru Jadi si gurunya itu Di media ini Di media itu Yang kita dengar itu kan guru Dan kita memang Perlu meniru Karena itu prosesnya kan Kalau bahasa itu kan meniru Sebenarnya Kalau kita belajar dulu Grammar dulu Bagaimana tensisnya Berapa tensis Kemudian continue stand Harus pakai in Dan sebagainya Itu kan Lama Begitu bicara Jadi gak bisa Kebanyakan seperti itu Termasuk saya Nah setelah saya Tahu Dari Ahli bahasa Atau ahli Pemerhati bahasa Yang dari London Mr. Jack Ruston Tapi bukan langsung dari Jack Ruston Dari lembaga itu Dikasih tahu Dan logika kita Oh benar ya Kita ingin Berbicara Berlatih harus Berarti harus berlatih Atau belajar Boleh juga Tapi belajar berbicara Bukan belajar bahasa Nah belajar bahasanya Batu kedua Berarti belajar Berbicara Bukan bahasa Belajar Berlatih Berbicara Berlatih Berbicara Karena Sekarang Maaf Pak Pak Daden Kita kan dari SD SD SMP SMA Sampai kuliah Kita belajar bahasa Inggris Terus-terusan Tapi kalau berbicara Akanya jarang orang yang bisa Nah ini Apa yang membuat Terkendala Kepada orang Karena mindset mereka Sudah betul-betul Belajar bahasa Bayangkan Ahli kalau punya bayi Diajarin dulu bahasa Berbicara oleh ibunya D Yang ini subjek Yang ini predikat Yang ini objek Begitu si bayi bicara D Jangan bicara seperti itu Itu predikat Itu Seperti itu Jangan kebalik-balik Lama-lama dia tidak akan bisa bicara Kenapa? Karena berpikir Setiap bicara Dinilai Di komen Nah orang kalau setiap bicara Di komen dan salah Dia akan takut Itu yang menimpa kita dulu Dari SD SMP SMA Tambah kursus Di dalam Ijazahnya mungkin 10 Tapi bicara Gak bisa Gak bisa Karena kan berpikir Ini bentara Edukasi prima ini Hanya bahasa Inggris kah? Atau bahasa apa yang ditawarkan? Jadi Para pemirsa yang ingin belajar Ingin berlatih berbahasa asing Kami siapkan disini Kami bisa menolong Untuk menyiapkan Mediatornya Sarananya Ada bahasa Mandarin Bahasa Mandarin Bahasa Arab Bahasa Arab Dan bahasa Inggris Bahasa Inggris? Ya Sebetulnya saya tuh Udah mau membeli bahasa Jepang Tapi keburu kena Corona Kan kita harus online ke sana Ke London Ya jadi Bahasa Jepang Jadi tiga bahasanya Bahasa Inggris Bahasa Arab Bahasa Mandarin Jadi untuk pemirsa WSL TV Dimanapun berada Yang mau menguasai Atau bisa berbicara bahasa asing Di luar bahasanya Yang ditawarkan oleh Bentara Edukasi Prima Yang pertama Bahasa Inggris Yang kedua Bahasa Arab Ya Pak ya Yang kedua Bahasa Arab Yang ketiga Yaitu bahasa Mandarin Pak Betul Nah metode ini Insya Allah Bisa kita pakai Bisa kita aplikasikan Dalam kehidupan sehari-hari Apalagi sekarang kita Di rumah ya Pak Lebih kebanyakan di rumah Jadi dengan Menginvestasikan Satu jam Untuk berlatih Berlatih mendengar Dan melihat Untuk bahasa yang tadi Bahasa Arab Bahasa Inggris Dengan bahasa Mandarin ini Insya Allah bisa dilakukan Setiap hari ya Pak Betul Itu rata-rata Pak Kalau misalnya kita melakukan Setiap hari Pak Satu jam Itu dalam waktu Berapa bulan Ada perkembangan terlihat Pak Perkembangannya Pak Sebenarnya satu minggu juga kelihatan Satu minggu Karena tiap hari Seperti misalkan Saya meniru Bahasa Arab Ana Hassan Murad Satu Iya betul Ana Hassan Murad Udah Saya Hassan Murad Tinggal Ana Daden Tauhid Yudhanagara Ana Mudaris Luga Arab Oh itu Kalau yang bahasa Arab Kalau bahasa Inggris Sudah sama Sama seperti itu Hanya meniru aja Hanya meniru dan mendengar Betul Mendengar Kemudian meniru Meniru Lihat ke buku Membaca Jadi membaca itu Tidak akan salah Seperti kemarin kan Ada Ada nyanyian-nyanyian Yang sekarang sedang Ini istri Rasulullah Gitu kan Zawzat Rasulullah Oh saya tahu Zawzat itu istri Khadijah Zawzat Rasulullah Zawzat itu istri Istri Iya Ada Aisyah Sekarang ada Khadijah Ada Aisyah Istri Rasulullah Ada Khadijah Istri Rasulullah Itu kan Karena Sering mendengar Karena sering mendengar Dan membaca Oh Zawzat itu Ternyata istri Gitu Mudaris Lugah Mudaris Itu guru Jadi gak usah Bahasa Inggris Bahasa Arabnya Guru Mudaris Gak usah gitu Bahasa Arabnya Bangku apa ya Bahasa Inggrisnya Meja apa ya Jadi gak seperti itu Tidak seperti itu Itu salah Apalagi kalau anak-anak Diajarkan seperti itu Itu gak boleh Makanya kan Di dalam Kurikulum itu Di dalam pendidikan itu Anak-anak itu Tidak boleh Diajarin Nulis Baca Menghitung Terus Bahasa juga Diajarin Tapi kalau flow Sebegitu Seperti itu Itu dapat Mengalir Bahkan sekarang juga Mengajar bayi Membaca juga bisa Mengajar Bayi membaca Kan kalau bayi Bicarakan lama Mungkin sekitar Satu Satu tahun Baru bisa Keluar Karena motor cortexnya Kan kuatnya Satu tahun Berarti kalau Mengajar Bayi membaca Bukan hanya Bahasa Indonesia Bukan Arab bisa Inggris bisa Mandarin bisa Kan mengajar Terus si bayi itu Akan dia Berucap Berbicara Bahasa Inggris Bahasa Arab atau Mandarin When he speak Atau gimana Iya Jadi Dia dengar Asal dia sering dengar Tanpa Apalagi Kalau misalkan D Bahasa Inggrisnya Kucing Cat Itu gak bisa Begitu Tapi langsung aja Eh lu Cat Jadi ketika kucingnya ada Langsung 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 This is cat This is cat Tapi kalau bisa Beda orang Ataupun Walaupun Tidak beda orang Tetapi Kalau bicara Bahasa Inggris Harus Inggris Jangan dicampur Supaya si anak tuh Cepet Nangkotnya Gak boleh dong Saya orang Sunda nih Dek Iya teh cat Gak boleh dong Gak bisa Gak bisa Harus langsung This is cat Iya Harus pakai bahasa Inggris Kalau bahasa Inggris Kalau bahasa Arab ya bahasa Arab Jadi anak cepat nyerap Nah kalau kita yang sudah dewasa Memang kita harus Sering ulang-ulang Dan memang bahasa itu Lebih lambat ya Pak Ya lebih lambat Lebih lambat Karena memang Dewasa kan udah penuh kan Kemampuan di otaknya Berarti program ini Program semua umur Iya Sebenarnya program semua umur Hanya Kalau untuk Yang ditawarkan Kami dari bentar itu Edukasi Prima ini Memang Untuk dewasa Kenapa untuk dewasa Materi dewasa itu kan beda Misalnya Materi dewasa itu Bicara tentang hukum Bicara tentang Jual beli Bicara Bisnis Terus mungkin juga Ada yang pacaran Nanti juga akan dapat peluangnya Daftarkan nama lengkap Alamat lengkap Kirim melalui Watch up Atau SMS ke 0811 88 2017 77 27 27 Saya ulangi Pemirsa WSL TV Dimana-tenguna berada Yang mau daftar Yang mau daftar Bagaimana sih Saya mau menguasai Bahasa asing Pengen Pengen bisa bahasa asing Diluar bahasa Bahasa Indonesia ya Atau sebetulnya masing-masing orang itu jarang yang menguasai satu bahasa loh Pak Bapak orang Sunda Bahasa Sunda bisa Pak? Bisa Indonesia bisa berarti yang pasti bahasa daerahnya sama bahasa Indonesia Bahasa nasionalnya Berarti kalau misalnya menguasai bahasa satu lagi itu lebih dari dua bahasa ya Pak? Jadi untuk pemirsa WSL TV Mau menguasai bahasa asing di luar bahasa daerahnya Di luar bahasa nasionalnya Katakanlah saya pengen mulai belajar bahasa Arab Atau pengen nih mulai belajar bahasa Inggris atau Mandarin atau apapun Nah langsung daftar aja disini Ke nomor 0811-887727 Saya ulangi lagi ke 0811-887727 Dengan format nama lengkap dengan alamat lengkap Seperti itu ya Pak ya? Betul Jadi gini Pak kembali lagi ke masalah tadi Pak Saya sebetulnya penasaran Kok pada Den disini bicara bahasa itu kayaknya mudah banget Mudah dalam artian kok meyakinkan ke saya bahwasannya Kita mau belajar bahasa asing itu sebetulnya mudah banget gitu kan Kenapa Bapak bisa berkata seperti kayak itu Pak? Sedangkan orang lain disana pengen bisa bahasa Inggris itu Masya Allah Sulitnya luar biasa Pak Iya Nah disitu mindset kita memang harus dirubah Dan saya sudah merasakan Dan secara logika saja kita Pahami dulu Pahami dulu metode ini Karena metode ini Metode itu kan cara ya Cara kita Cara kita ingin menaklukan Kesulitan berbahasa Inggris Jadi cara kita bagaimana bisa menaklukan bahasa Inggris Kita keep dulu ya Pak Ini penting banget Cara kita menaklukan bahasa asing itu seperti apa Jadi supaya mudah gitu kan Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini Kenalan bersama pengusaha muslim Dan peluang usahanya Taruf yuk bersama Abu Zaki Kenalan bersama pengusaha muslim Dan peluang usahanya Taruf yuk bersama Abu Zaki Kembali lagi bersama saya Abu Zaki Dengan program Taruf yuk Kenalan dengan pengusaha muslim Beserta peluang usahanya Pak Daden kembali lagi yang tadi yang terputus nih Pak Daden Cara menaklukan Jadi cara menaklukan Maksudnya cara menaklukan itu apa ya bahasanya ya Maksudnya itu supaya mudah kita bisa berbahasa asing itu seperti apa Pak Ya Jadi para pemirsa yang ingin menaklukan Kesulitan berbahasa asing Satu Yaitu tadi Harus tiap hari berlatih Keduanya Harus banyak mendengar Banyak memahami Dan banyak meniru Dan harus setiap hari Banyak mendengarkan Memahami apa yang dia dengar Kemudian tiru Atau ucapkan Setiap hari Insya Allah dalam seminggu sudah terasa Seminggu saja perkembangannya terasa Sudah terasa Kalau mengikuti yang tadi itu Betul Karena lidah kita akan lentur nanti Seminggu Kemudian terus lagi Terus lagi Dengan media yang kita punya Karena akan terus berlanjut Mulai dari yang mudah Sampai yang Katanya sulit Sehingga sulit itu akan ditalukan menjadi mudah Itu tipsnya itu ya Pak ya Tipsnya itu Berarti dibilang rahasia Sebetulnya gak ada rahasia Enggak rahasia Orang para TKW TKI juga pada bisa Kalau bicara bahasa Arab Padahal gak pakai buku Gak pakai buku Gak pakai apa Apalagi ini ada modulnya Apalagi ada modul Terus yang kita dengar Betul-betul terstruktur dengan baik Pengucapannya benar Kalau yang mereka kan Pengucapannya ada yang benar Ada yang tidak kan Karena semaunya mereka Baik Jadi pemirsa WSL TV Dimanapun berada Menguasai bahasa asing itu Tidak mustahil Tidak mustahil Bisa kita lakukan Jadi Nothing is impossible Itu betul Jadi menguasai bahasa asing itu Ah Tanya gak mungkin deh Gak seperti kayak gitu ya Pak ya Betul Jadi untuk pemirsa WSL TV Yang mau bergabung Mau bergabung Nanti modulnya kita kirim Dari Bentar Edukasi Prima Silahkan langsung aja Ke nomor di layar kaca Atau langsung saya sebutkan disini Tinggal kirim nama Sama alamat lengkap Boleh Whatsapp boleh SMS boleh Langsung kirim ke 0811 88 77 27 Saya ulangi lagi Dengan format nama Alamat lengkap Jadi nama lengkap Sama alamat lengkap Langsung ke 0811 88 77 27 27 ya Pak Betul Nanti ada tim dari Pak Daden Akan memfollow up Apa yang Ikhwan dan Akhwat Atau pemirsa WSL TV Nanti akan ada tim Yang akan kita Kita follow up Untuk pemirsa ya Betul Nah ini Pak Tadi kan berbicara Tentang rahasianya ya Pak Ya Untuk melihat Keberhasilannya Pak Kembali lagi Pak Untuk melihatkan Seperti kayak gini Pak Bagaimana kita Kita tahu nih Kita ini Perkembangannya misalnya Katakanlah dari mulai 0% ya Pak Kita belajar bahasa Arab Atau bahasa Inggris dari 0 Bagaimana untuk melihat Perkembangannya saya ini Sudah bisa Ada perkembangannya Itu seperti apa Pak Untuk melihat Nah sebenarnya kan Kalau kita belajar di kursus Bukan tidak boleh kursus ya Atau di sekolah Biasanya kan kita Mau dinelei oleh guru Benar atau enggak Betul Nah sebenarnya Saya rasa psikologi Kalau kita memang Sudah merasa benar Tadi seminggu Pengucapan kita sudah benar Dan kita memang Mengambil dari buku Itu betul-betul Strukturnya sudah benar Itu sudah percaya diri Bahwa kita itu benar bicara Jadi Benar atau tidaknya Kita yang merasakan Kalau masih ragu-ragu Atau masih Kurang Kurang pede Untuk mengucapan Berarti kita belum benar Jadi yang namanya Benar disini Betul-betul harus Dirasakan oleh kita sendiri Bahwa kita itu benar Gitu loh Jadi Bukan seperti Belajar bahasa Inggris Yang harus dinilai Bahwa saya Prononsiasinya bagaimana Atau bagaimana Bahasanya benar Enggak gramarnya Itu kan selalu ingin dinilai Sekarang tidak Karena kita sudah Yakin Di dalam media ini Gramarnya Prononsiasinya Sudah benar Tinggal Pengucapan kita Kalau kita masih ragu-ragu Mengucapan Berarti kita salah Tinggal mengikuti aja Betul Nah ini Ini sensitif Kalau dibicarakan Sebetulnya Investasinya berapa sih pak Kalau untuk Tools atau media Untuk menguasai Bahasa Satu bahasa Secara mandiri ya Kenapa disini penting Secara mandiri Karena Kadang-kadang kalau misalnya Aduh gurunya lagi sakit Tidak bisa Jaraknya jauh Tempatnya jauh Disini kan Tanpa keterikatan Dengan guru Baik Waktu Betul Dengan apalagi pak Biayanya juga Sangat-sangat Tempat Tempatnya juga Berapa nih pak Kalau boleh tahu Mungkin Ya disebutkan langsung Boleh Atau misalnya Range-nya di Kira-kira berapa nih pak Ya sekarang sih Karena kita juga sekarang Sedang kesulitan ya Sedang kesulitan Jadi kita juga ingin membantu Karena kita memang Belum mempunyai Media Bahasa Inggris Bahasa Arab Dan bahasa Mandarin Tetapi kita sudah mempunyai Yang dulu Sudah pernah ada Jadi kita bisa menolong Itu range-nya mungkin Sekitar 400 sampai 1 juta setengah gitu Jadi itu kurang lebih ya Kalau memang 400 sampai 1 juta setengah Kalau memang ingin yang full Mungkin segitu Kalau Tapi kita juga Di sini memang Masih belum menjual Mediatornya Belum Jadi kita hanya ingin menolong Itu kan Yang namanya kita harus Menyiapkan Mengirim dan sebagainya Kan pasti ada Ada investasi Ada biaya Nah jadi biaya ini Akan memberikan satu Kemampuan kepada kita Bagaimana kita Supaya nanti mempunyai Tools-nya Tadi Mempunyai Guideline-nya Supaya nanti kita bisa Berlatih Bisa Berbicara Di rumah Satu jam sehari Seperti itu Seperti yang terpenting Ini sekarang Daftar dulu ya Pak ya Betul Daftar dulu Yang penting sekarang Daftar dulu Ke 0811 88 7727 Bergabung dulu Atau daftar dulu Nanti ada dari tim Padaden menjelaskan ya Pak Seperti apa teknisnya ya Pak Seperti kayak gitu Nah ini kembali lagi Pak Kembahasan tadi Masalah trik Supaya Menaklukkan kesulitan Berbahasa Inggris itu Seperti apa Yang kedua Investasinya juga Barusan Tidak terlalu mahal Sebetulnya Apa lagi Pak Yang bisa disampaikan Untuk pemirsa WSL TV Yang sekiranya Itu Ngasih manfaat Ngasih manfaat Dalam artian kayak gini Pak Sebetulnya bahasa ini mudah loh Mudah gitu Iya Jadi Saya ingin Mengajak Anda yang Ingin menaklukkan Kesulitan berbahasa asing Bahasa apa saja Yang paling penting Tadi cara Atau metodologinya Karena menurut Jack Ruston Ada satu metodologi Yang namanya The Total Immersion Method Benamkan Fokuskan kita Kalau kita ingin Menalukan satu bahasa baru Dengan sarana Atau media pendukung Yang betul-betul bisa menolong kita Untuk berlatih Mendengarkan Membaca Menulis Dan terutama Berbicara Hanya itu sebenarnya Dengar dan bicara Dengar dan bicara Hanya Empat langkah tersebut Dan akhirnya Kalau kita mempunyai Mempunyai Mediatornya Memang yang lengkap Misalnya Yang belajar bahasa Inggris Jangan takut dengan TOEFL Jangan takut dengan IELTS Jangan takut dengan TOEIC Itu semuanya Pasti akan lengkap Kalau Belajarnya memang lengkap Kalau belajarnya Hanya mendengar Berbicara Mendengar Meniru Mungkin itu yang akan dapat Insya Allah ya Pak Nah ini ada yang lupa nih Pak Tentang peluang usahanya nih Pak Tentara edukasi prima ini Nggak sih peluang usaha Nggak untuk pemirsa di rumah nih Pak Tentu Itu justru ya Salah satu yang Saya inginkan Bukan usaha hanya ingin mengeruk Rezeki untuk pribadi kita Sebenarnya Tetapi yang paling penting Kita ingin Mencerdaskan Atau Mempintarkan bangsa kita Atau teman kita Atau sahabat kita Itu yang paling utama Yang paling utama Bahwa Kita Seperti syiar Bagaimana caranya Kita bisa menguasai Taruhlah bahasa Inggris Satu Dan semua Dengan biaya Yang range biaya itu Tidak mahal Semua Sudara-sudara kita Diharapkan untuk Bisa mendapatkan kemampuan itu Dan Inilah peluang untuk kita Jadi peluang kita itu Di samping kita Mendapatkan Rezeki Kita akan mendapatkan juga Itu Ibadah buat kita Bahwa Kita bisa memberikan Satu cara Karena ini Walaupun mudah ya Caranya hanya mendengarkan Meniru gitu kan Tetapi untuk Meyakinkan kepada mereka itu Tidak mudah Karena Suka ada aja Objeknya seperti ini Kalau belajar sendiri Gimana pak Sedangkan belajar Pake guru aja Gak bisa Pasti ya Belajar Pake guru aja Susah Bagaimana sendiri Seperti untuk Membisa WSL TV Untuk tahu peluang usahanya Langsung ke nomor yang tadi juga Ke 0811 88 87727 Saya ulangi lagi Ke 0811 88 7727 Mau tahu tentang peluang usahanya Boleh ke nomor yang tadi ya pak ya Betul Mau bergabung Supaya tahu produknya Atau memiliki produknya Juga boleh ke nomor yang tadi juga ya pak Betul Seperti kayak gitu ya pak Nah Jadi untuk pemerintah WSL TV Gak usah khawatir Kita Atau ragu Kita ini ragu Bisa gak ya Saya berbicara bahasa asing Di luar bahasa kita Ya Karena disini Bentara edukasi prima Yang dipimpin oleh Pak Daden Teyuda Negara ini Ngasih solusi Ya pak ya Ngasih solusi ternyata Berbahasa asing itu mudah Ya Semudah apa? Ya semudah mendengar Bagaimana semudah mendengar Kita mendengarkan Gak perlu pakai apa-apa Betul Sekarang pun Sekarang pun Suka tidak suka Saya lagi duduk disini pun Pak Daden berbicara Ya suka tidak suka Saya mendengar Tinggal benamkan saja Di lingkungannya Atau di tools Atau di media-media Yang berhubungan dengan bahasa tersebut ya pak Seperti itu ya pak Betul Apalagi pak yang bisa disampaikan Untuk Atau tips Atau apa namanya Pesan-pesan Bagi pemirsa WSL TV Dimanapun berada Dalam kaitannya ini berbahasa nih pak Ya Jadi Pesan saya Atau sharing saya Jangan khawatir Untuk tidak bisa Berbahasa Inggris Satu aja bahasa Inggris Karena bahasa Inggris Bahasa dunia Jangan khawatir untuk Tidak bisa berbahasa Inggris Karena ada satu cara Yang memudahkan kita Untuk menaklukan Kesulitan berbahasa Inggris Dan Supaya nanti kita Lebih Meningkat Rasa percaya dari kita Lebih bisa menjual Skill kita Lebih bisa Mencari pekerjaan Karena kita sudah belajar Kemana-mana Jangan khawatir bahwa Bahasa Inggris sangat mudah Tidak perlu dipelajari Tetapi Dilatih setiap hari Segera Daptarkan Ke nomor 0811 88 7727 Kita nanti sharing tentang Bagaimana metodologinya Dan bagaimana Peluang Untuk berusahanya Pada Den Ini sebelum Karena waktu juga ya Pak Ini sebetulnya bisa Media ini bisa dikirim ke seluruh Indonesia Pak Karena penurut sosial TV ini seluruh Indonesia Insya Allah Insya Allah Kita memang untuk seluruh Indonesia Seluruh Indonesia bisa ya Pak Tergantung nanti Ada ongkos kirim dan sebagainya Itu aja Itu teknis ya Tapi kita bisa kemana-mana Baik-baik Pak Nah ini pada Den Karena Keterbatasan waktu juga nih Pada Den Boleh dipromokan lagi Apa yang menjadi Apa ya Concern di Bentara edukasi priman Ya Jadi untuk Semua Pemirsa Termasuk diri saya Bahwa Kemampuan kita untuk berbicara Kemampuan kita untuk berkomunikasi Itu sekali lagi Tidak sulit Sepanjang Cara berpikir kita Memang harus keluar dari Zona yang kita tadi Membuat kita Selalu sulit Untuk menaklukkan Satu kesulitan Bahwa satu kesulitan Kita bisa keluar Apabila Mindset kita Atau Cara berpikir kita Memang keluar dari situ Seperti sekarang kita ada di rumah Tidak kemana-mana Kalau kita memang Terus-terusan Merasa sulit Itu akan sulit Tapi Ternyata ini satu peluang Kita untuk bisa Keluar dari kesulitan ini Insya Allah Akan keluar dari situ Nah ini kembali lagi Bahwa Ada peluang Untuk menaklukkan Sesuatu kesulitan Untuk mendapatkan skill Berkomunikasi Bahasa asing Bahasa apa saja Dan satu lagi Ada peluang juga Untuk bisa sharing Secara online Sekarang kan Karena kita tidak bisa Bertemu muka Secara online Kemana-mana Bahwa Bahkan ke seluruh Indonesia Seperti Ahit bilang tadi Bisa Dilakukan Bagaimana caranya Kita bisa Berlatih Berbahasa asing Untuk meningkatkan Kualitas kita Kualitas kita Sebagai sumber daya manusia Dan juga Kualitas kita Untuk keluarga kita Untuk ibadah kita Baik pada Dan Jadi Saya ulangi lagi Bentara edukasi prima Kasih layanan Konsultasi gratis juga ya Pak Yes Kasih layanan Konsultasi gratis juga Untuk program-program Yang ada di bentara edukasi prima Jadi disini Programnya Tidak hanya bahasa Inggris Yang pertama Ada bahasa Inggris Yang kedua Ada bahasa Arab Yang ketiga Ada bahasa Mandarin Betul ya Pak? Betul Jadi Untuk pemirsa WSL TV Dimana pun berada Langsung aja daftar Ke nomor di bawah ini Atau langsung Saya sebutkan disini Ke 0811 88 7727 Saya ulangi lagi Ke 0811 88 7727 Atau Nanti ke nomor ini Juga bisa sharing Mungkin di luaran sana Ada yang mau membuat Semacam kursus ya Pak? Semacam kursus Nanti bisa sharing Sama Pak Daden Bagaimana teknisnya Dan segala macamnya Betul Misalnya ada Di daerah tertentu kan Bahasa Inggris itu Mungkin sulit didapatkan Betul Saya mau jadi pionir Di daerah tersebut Untuk membuka kursus Nanti boleh Didiscuss sama Pak Daden Gitu kan Didiscuss sama Pak Daden Berikut tidak hanya itu Disini juga kita Ada media-medianya juga Ada peluang usahanya juga Jadi tidak terbatas Dengan medianya Nanti bisa langsung Ke nomor yang tadi Masalah peluang usaha Untuk memiliki medianya juga Jadi semuanya lengkap ya Pak Seperti kayak gitu Pak Betul Saya ulang lagi Sekali lagi Ke 0811 88 77 27 Betul Pak ini karena terbatas nih Waktunya Pak Mungkin kita sambung di lain kali ya Pak Insya Allah ya Pak Insya Allah Yang mau mempromosikan usahanya Melalui program Ta'aruf You Karena program ini Mengundang seluruh pengusaha-pengusaha muslim Di seluruh Indonesia Dengan program podcast seperti ini Jadi bincang ringan aja sebetulnya Dengan kali ini dengan Pak Daden Mungkin besok ada pengusaha baju Atau pengusaha ternak lele Dan banyak lagi nanti tiap harinya Karena kita insya Allah live tiap hari Seperti kayak gitu Pak Daden Jadi Pak Daden terima kasih Atas waktunya Saya sangat bahagia sekali nih Kedatangan Bapak Karena akhirnya saya tahu Menguasai bahasa Inggris itu Atau bahasa asing ya Khususnya bahasa asing itu ternyata mudah Mudah Sangat mudah Dan kembali lagi tadi Seperti tadi kan ada Ada peluang Misalkan yang di luar sana Ingin membuat kursus Nah kursusnya ini beda Nah itu beda Nanti kursusnya beda ya Pak Dan akhirnya dampak berbicara Kepada murid-muridnya cepat Iya betul Pak Insya Allah Seperti kayak gitu Pak Jadi nanti untuk pengusaha salat TV Langsung aja hubungi Hubungi nomor di bawah ini Di bawah ini ke 0811 081887727 Saya Abu Zaki Dan Bapak Daden Yudhan Negara Serta Besar Sati Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalan bersama pengusaha muslim Dan peluang usahanya Taruf yuk bersama Abu Zaki Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.